What's up school fans, we'll come back to timeout Steph Curry is out day-to-day dengan tailbone contusion Jadi hari ini pun juga nggak ada James Wiseman, nggak ada Eric Pascal Tapi no problem, ada Andrew Wiggins Andrew Wiggins hari ini season high dengan 40 poin Dia step up big time banget dan juga dia mencetak 6 dari 11 3-point shotnya And of course, ada Jordan Pohl juga yang hari ini game-nya menurut gue smooth banget men Dan dia mencetak 25 poin untuk Golden State Warriors Wiggins bilang bahwa dengan step out itu pressurnya untuk dia untuk mencetak poin banyak itu tinggi sekali Tapi yang pasti kita tahu Andrew Wiggins ini mantan number one pick Dan dia, he's a great player Dia punya mid-range, dia bisa create off the dribble Lah juga dia sangat atletik banget Jadi kemampuan offense-nya sudah tidak dipertanyakan lagi Tapi menurut gue hari ini adalah probably one of his best games in his career Dan memang kalau dia diberikan kebebasan mungkin di offense Dia bisa bermainnya seperti ini Jadi bagus banget And then it was a pool party Wah asik juga ya sebutannya Pool party Jordan Pohl ini kayaknya kalau jadi nickname juga asik The future is now untuk Jordan Pohl Dimana kayaknya kemarin tuh dari G League itu jadi batu loncatan juga untuk meningkatkan kepercayaan dirinya dia Gantiin Steph Curry di starting line-up itu gak mudah loh Dimana jelas pressurnya tinggi Lalu juga bisa aja bikin pemain tersebut malah jadi beban banget gitu Gantiin Steph Curry Tapi ini gak masalah untuk Jordan Pohl Dimana dia baru 52 detik tip off itu dia langsung 3 point masuk Dan setelah itu di follow up lagi dengan sebuah elbow jump shot Jadi dia punya banyak cara banyak banget ya Dia punya cara banyak banget untuk mencetak point di pertandingan ini Jadi gue sangat percaya bahwa Jordan Pohl ini kalau diberikan kepercayaan ke depannya terus sama stiker Wah dia akan jadi seorang pemain yang bisa membuat perbedaan nantinya untuk Golden State Warriors Dan kalau Jordan Pohl ini bisa konsisten Wah this is gonna be huge for the Golden State Warriors Bisa aja nih nanti bisa membantu Warriors masuk ke NBA playoff Dan jelas untuk role-nya Brad Wadaburger Ini tampaknya role-nya akan hilang begitu saja Karena dia pasti udah akan kalah saingan dari Jordan Pohl Sedangkan dari Memphis Grizzlies Hari ini ada Ja Moran dan juga Grayson Allen yang masih-masih mencetak 14 point Berikutnya ada oleh Noob Magic nih yang berhasil mengalahkan Brooklyn Nets dengan skor 121-13 Nets akhirnya kalah juga setelah kemarin ini sempat menangkan 14 dari 15 pertandingan terakhirnya mereka Magic hari ini defense-nya shut down James Harden menurut gue Walaupun Kyrie jago banget nanti kita akan ngomongin Kyrie Tapi pasti Harden hari ini hanya 4 dari 15 syutingnya Dan hanya selesai dengan 19 point saja Lalu juga shooter-nya yaitu Joe Harris itu juga di slowdown dikit 3 point-nya hanya 3 dari 13 Walaupun Joe Harris kalau nggak salah selesai 16 point Tapi menurut gue dengan mereka bisa slowdown 2 pemain ini Ini udah penting banget untuk kemenangannya Main online The Magic hari ini And of course Magic syutingnya juga bagus nih hari ini Dimana mereka mencetak 51,2% syutingnya mereka Serta juga mereka membuat 21 3 point shot Jadi itu juga offense-nya Magic memang hari ini lagi harinya aja What a game though from Aaron Gordon Hari ini udah lama banget nggak ngeliat Aaron Gordon main-nya sebagus ini Dia mencetak 38 point Tapi yang paling gila adalah 3 point-nya 7 dari 8 Wah gila sih Gue nggak pernah ngeliat Aaron Gordon nembaknya sebagus ini sih So this probably his best shooting night in his career Menurut gue So tadi Aaron Gordon pun juga ada beberapa bucket yang penting banget Di akhir pertanyaan ini dimana dia ada 3 point Lalu juga ada tip-in itu untuk memastikan kemenangan dari Orlando Magic Tentang pake Dia tau nih kayaknya nih trade deadline sebentar lagi Jadi hari ini trade value untuk Aaron Gordon menurut gue skyrocketed sih Bener-bener naik banget Wah bisa-bisa Magic akan mintanya semakin banyak nih Karena kita tau juga Aaron Gordon ini lagi banyak banget ya gosipnya untuk akan dipindahkan Kabarnya juga Justin Rockets Tertarik dengan Aaron Gordon Wah dan juga mungkin ada beberapa tim lain Mungkin kayak Portland bisa pake Aaron Gordon Lakers maybe Nggak pernah tau Jadi kita tunggu aja saat lagi trade deadline Dan of course Evan Fournier juga hari ini tampil luar biasa banget dengan 31 point Shootingnya 10 dari 13 Dan ini untuk stoknya Evan Fournier juga naik juga hari ini Kita tau 2 pemain ini memang didikaikan sih sering tentang trade rumor Kita tunggu aja nanti apakah Magic akan memindahkan 2 pemain ini atau tidak Karena setau gue mereka nggak mau nih berpisah dengan Nikola Vucevic Walaupun kita juga tau bahwa Nikola Vucevic ini banyak juga yang tertarik Jadi trade deadline tanggal 26 ya waktu Indonesia nantinya Gue rencananya akan live sebelum deadline terjadi Kita bisa kayak watch saat itu Langsung reaksi tentang trade-trade yang terjadi nanti itu Itu kayak akan seru banget Jadi tunggu aja ya time out geng Dan hari ini Nets Kayaknya tadi di quarter keempat menurut gue banyak miss ya Open 3 point shotnya Jadi sayang banget Hanya Kyrie seperti gue bilang yang hari ini tembakannya masuk terus kayaknya Dia mencetak 43 point Tapi memang tadi Nets pun juga di 3 quarter pertama mainnya kurang bagus Terutama untuk defensenya Mereka membiarkan Orlando Magic itu mencetak 103 point dalam 3 quarter Oh that's too much Kalau hal ini kelima kalinya Nets itu melakukan ini Dimana mereka allowed lawannya untuk mencetak 100 point at least dalam 3 quarter Dan agak berat juga ya Kita tau main dari pertanyaan di Indiana itu juga trying to win Actually they won They won from behind Jadi ini mereka mencoba untuk 2 kalinya Winning coming from behind Tapi agak susah ya kok 2 kali kayak gitu Jadi hari ini akhirnya Brooklyn Nets kalah Dan kabarnya Steve Nets hari ini memberikan update sedikit tentang Blake Griffin Sebentar lagi kayaknya Blake Griffin akan bermain Dan katanya Steve Nets Oh he's looking really really good Jadi gue makin penasaran nih Kira-kira nanti Blake Griffin akan sejago apa bersama Brooklyn Nets Oke berikutnya Ada Sacramento Kings nih Yang berhasil mengalahkan Boston Celtics Dengan skor 107-96 Celtics semakin parah aja nih guys Dimana mereka kalah 4 dari 5 pertanyaan terakhir mereka Dan ini kayak kekalahan mereka ketiga secara beruntun Celtics sekarang ini ada nomor 8 Di Eastern Conference Rekornya 20 kali menang dan 21 kali kalah Jadi di bawah 500 sekarang ini Menurut gue Celtics itu they're just really bad in the fourth quarter Dan juga saat lagi clutch time Hari ini di quarter 4 mereka itu hanya mencetak 15 poin Wow Jadi ini bener-bener mereka di outscore 25-15 sama Sacramento Kings Di kandangnya sendiri So I'm very very surprised banget Di quarter keempat tadi itu Celtics nembaknya 6 dari 21 Dan hanya 2 dari 10 untuk 3 poin shotnya And of course Darren Fox tiba-tiba on fire tadi Dia mencetak 3 poin Lalu juga ada 2 tembakan lainnya lagi Itu membantu untuk membuat 13-2 run Saat sedang crunch time tadi Darren Fox selesai dengan 29 poin Sedangkan Richard Holmes Richard Holmes Ini gue juga susah banget nyebutin namanya Dia selesai dengan 25 poin Nah ternyata kembalinya Manicu Smart itu Belum memberikan impact yang terlalu besar banget ya Untuk defense-nya Boston Celtics Karena di beberapa game terakhir itu Juga mereka membiarkan perimeternya mereka tuh Wah diserang habis-habisan sama lawannya Mereka 3 poinnya tuh sering banget kebobolan Kau hal-hal sampai 18 kali Di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya Sedangkan hari ini Setempat itu Kings 3 poinnya kalau nggak salah hanya 12 kali Tapi mereka nembaknya 40% Jadi kedepannya untuk Brad Stevens Dan juga Boston Celtics nih Mereka harus memperbaiki perimeter defense-nya mereka And I guess it's time Untuk mereka melakukan trade Wah siapa tau mereka akan nge-trade Untuk Harrison Barnes Wah hari ini Harrison Barnes Mereka ini oke juga nih Untuk Sacramento Kings Dengan 15 poin Dan juga 13 ribon Next kita akan ngomentin tentang Portland Trailblazers nih Yang berhasil mengalahkan Dallas Mavericks Dengan score 125-119 CJ McCollum is back Wah CJ akhirnya mendapatkan ritmenya Hari ini Dia berhasil mencetak 32 poin Serta a big 3-point shot At the end Tadi kalau nggak salah sisa 1 menitan deh Seinget gue Ini untuk membawa Portland Trailblazers memenangkan game hari ini Dan memberikan Terry Stotz Kemenangan ke-500-nya Dalam karir kepelatihannya Luar biasa sekalian Of course hari ini jagoan gue Idola utama gue Carmelo Anthony Berhasil menjadi pemain ke-11 Dalam sejarah NBA Untuk mencetak 27 ribu poin Nah kata CJ Ini merupakan game ke-9 ya Dia main basket Soalnya ini ke-9 kalinya Dia bermain basket Sejak bulan Januari Jadi dia bilang katanya hari ini Dia mencoba untuk lebih sabar Mainnya Dan ini Walaupun lebih sabar Tapi nembaknya tetap 23 kali Dalam 28 menit Tapi jelas Ini hal yang baik banget Untuk CJ Kita tahu Untuk kedepannya Bila Portland ingin Bisa berada di top 4 Mungkin untuk di Basel Conference CJ pun mainnya harus bagus ya Dan katanya ini sedikit coinciden Karena hari ini katanya di NCAA Itu banyak sekali Tim Cinderella Yang memenangkan game hari ini Gue gak tau Gue gak update sama sekali Untuk NCAA Jadi gue cuma baca aja Tadi pas online itu Jadi kita tahu kan Memang CJ juga dari Kampus yang kecil ya Lihai ya kok gak salah ya Jadi Storynya sama banget nih Hari ini CJ main bagus Dan Cinderella tim Pada menang juga Dan Damian Lillard Tadi sempet cedera Gue yakin nih Para fansnya Portland Juga sedikit nervous tadi Dia ketiban kakinya Sama Josh Richardson Di late quarter 3 Tapi untungnya di quarter 4 Dia balik lagi Dan saat dia balik pun Gak masalah Main dengan pain Wah dengan sakit-sakit kakinya Tapi masih bisa masukin juga Tadi terakhir-terakhir Dan hari ini pun Damian Lillard Selesai dengan 31 poin Di pertanyaan ini Dan dari Dallas Ada Luka Doncic Yang selesai dengan 38 poin 9 rebound Yang juga 9 assist Luka hari ini Wah assistnya ajaib-ajaib Semua sih Nanti kalian akan lihat Di top list Gue akan tunjukin ke kalian semua Nah sayangnya Untuk Dallas Mavericks hari ini adalah Christophe Sporzingis Yang menurut gue melempeng banget Hanya 11 poin saja Jadi sangat sengetar sekali Dan menurut gue Memang kalau Dallas Mavericks Ingin sukses Mereka sangat butuh sekali Si peran dari Christophe Sporzingis Biasanya kalau Christophe Sporzingis Bisa 26 poin 28 poin Biasanya si Dallas Mavericks Akan menang ya Berikutnya Ini game gue gak nonton Jadi gue harapkan Kalian punya review sedikit Untuk gue Ada feedback ya Agar gue bisa lihat Dimana ada Denver Nuggets nih Yang berhasil menang 131-127 Atas Chicago Bulls Kayaknya tadi Overtime ya gamenya Dan tadi gue gak sempet lihat Jadi kalau kalian punya pendapat Tentang game ini Kalian boleh tulis aja Di komen section di bawah Sepertinya Jamal Murray Dan juga Nikola Jokic ya Mendominasi pertanyaan ini Mereka masing-masing Mencetak 34 poin Lalu ada MPJ Yang juga not bad nih Dengan 19 poin Red Bulls Ada Zach Levin Tadi yang mencetak 32 poin Lalu masih ada Spurs Indiana Pacers Utah Jazz Detroit Dan juga Phoenix nih Yang memenangkan game Mereka masing-masing hari ini Gila ya Rocket sekali lagi men Dari Detroit Sehingga Ini merupakan 19 straight losses Untuk Houston Rockets Wah kita masih menunggu nih Hari kapan Houston Rockets Akan memenangkan game-nya mereka Oke IBL hari ini sudah berjalan Satu pertandingan tadi pagi Gue juga gak menonton Pertandingan ini Tapi gue akan kasih kalian Statsnya juga Dimana pelitajaya Bakri nih Kembali tampil super Dengan kemenangan 89-61 Atau Satya Wacanasin Salah tiga Agassi Menjadi top scorer Dengan 22 poin Dan juga 8 rebound Price pun juga mencetak 16 poin Men Peja sih memang Masih OP banget ya Mereka mendominasi lagi Game hari ini Dan yang pasti Kalau gue liat dari statistiknya Adalah pasti Bawa movemennya Mereka bagus nih Dan juga permainannya Pasti atraktif Dimana mereka hari ini Berhasil mencetak 20 asis Nah ini tampaknya Percobaan pertama yang mereka Akan datang hari Selasa kali Nanti pas lawan SM Game berikutnya Mereka akan lawan NSM Mountain Gold Team Ica Tampaknya kalau lawan NSM Mereka bisa menang Agak jauh juga Jadi kita semua udah gak sabar Selasa nanti PJ lawan SM Wuhh That's gonna be fun to watch sih Dan dari Satya Wacana Salatiga Rukinya mereka kembali Tampil impresif Dan membuat gue kagum banget Seperti gue bilang Gue main suka banget Yang permainan ini Gregory ya Pemain dengan jersey nomor 23 Ini rookie dari Satya Wacana Salatiga Dan hari ini pun Dia berhasil mencetak 18 poin Termasuk 4 dari 7 3 poin shotnya Wuhh Bagus juga nih 3 poinnya Dan juga ada Franklin nih Alexander Franklin juga lumayan konsisten Season ini Untuk Satya Wacana Sinsala 3 dimana mencetak 13 Sorry bener ya 13 poin hari ini Untuk Satya Wacana Dan mereka berdua sih luar biasa ya Mereka tuh bener Memaksimalkan sekali Kesempatan yang mereka dapatkan Dan juga kepercayaan Yang diberikan oleh Coach Meldi Untuk mereka Jadi gue sangat seneng sekali Dan ini gue yakin banget Dua pemain ini ke depannya Akan jadi pemain masa depan juga nih Untuk tim Indonesia Luar biasa Tentang banget Di lapangan juga gue liat Mereka ini bermainnya Walaupun mainnya di turnover Tapi gak masalah Mereka berhasil bounce back Menurut gue Dua pemain ini Adalah pemain yang memiliki skills Bagus banget Dan gue harapkan Mereka bisa terus berkembang Nantinya di IBL Amin Karena nanti Untuk Satya Wacana Sinsala 3 Ada tinggal tunggu Pemain-pemain seniornya aja nih Bantu ruki-rukinya nih Biar mereka ke depannya Juga bisa menangkan Banyak pertandingan Nah untuk IBL Hari ini jangan lupa Gue akan live lagi Live chat Jam 5 sore nanti Untuk pertandingan antara Lurfs Dewa United Surabaya Melawan Satria Mudia Pertamina Ini jelas gue pengen melihat Jamar Johnson Melawan mantan tim Wah ini Story lainnya seperti itu ya Jamar Melawan Satria Mudia Pertamina Apakah akan dijaga sama Archi Sama Avan Atau sama Kevin Yonas Wah atau sama juga Juan Loren Kayak akan banyak sekali Yang jaga Jamar Kayak akan ganti-ganti semua Jadi tunggu semua Nanti kehadiran kalian Jam 5 sore Di Youtube channel gue Kita akan live chat Kalau kalian mau nanya-nanya ke gue Juga bebas semuanya So once again Ditunggu semua ya nanti ya Jam 5 sore Oke Prediksi untuk NBA Hari ini 1-2 Wah asem banget Hanya Portland aja yang bener Karena Miami sama Rocket Sekala gila Miami di kanan sendiri Kalian jauh banget sih Tadi dari Indiana Pacers Gara-gara TJ McConnell tuh Jago banget hari ini 15 asis ya Kalau gak salah Dan besok di NBA sepi nih 5 pertandingan saja Tapi pertama Gue akan pilih Lakers Saatnya Atlanta Hawks Besok kalah ya Jadi gue pilih Lakers Minus 4 Gue harapkan besok Lakers bisa menang Gue udah 2 kali Gak nge-jinx Lakers Jadi besok semoga bisa 3 kali Lalu gue juga akan memilih Sixers nih Yang akan mengalahkan Sacramento Kings menurut gue Jadi Sixers Minus 7 Kayak Sacramento Kings Menang back to back Lawan 2 tim yang kuat Di Eastern Conference Kayak agak berat tuh menurut gue ya Dan yang terakhir Gue gak tau Kenapa gue feeling aja Charlotte Hornets Kayaknya akan menang Gak menang lah Tapi at least bisa cover spreadnya Melawan Los Angeles Clippers Jadi besok gue akan memilih Charlotte Hornets Dengan plus 9,5 Jadi doang aja Itu adalah 3 pilihan gue Untuk prediksi besok Lalu kalian kita ke top shoes Top shoes ada John Moran With the nicest shoes today Ini cuma ada Satu aja yang gue nemu Fotonya Kobe 5 Prelude Ini kayaknya Warnanya asik banget sih Menurut gue sih Gue pengen banget Sepatu ini sih Gue bener naik sih Lu banget Sepatu di John Moran ini Menurut gue keren banget Dan menurut kalian seperti apa Kalian boleh tulis juga Di comment section di bawah Dan berikutnya Kita akan ke top place Top place pertama Asus Luka Donces nih Seperti gue janji kepada kalian Ini dia ngoper ke Maxi Kleber Gue gak tau sih Dia ngeliatnya gimana Ini keren banget Dan yang kedua Dia nuluk assist Kepada Tim Hardaway Junior Ini juga asik banget Assistnya Tapi John Wall Berikutnya John Wall Gak kalah keren Pastinya Gak kalah fancy Dia opernya kepada Christian Wood Yang diselesaikan Dengan sebuah slam dunk Lalu John Moran With the sweet 360 layup Wah ini dia melayang sih 360 layupnya Melawan Golden State Warriors Dan yang terakhir Ada Fred Van Vliet With a quick half-court shot Against the Utah Jazz Itu adalah top place Hari ini Sedangkan dari Player of the Day Hari ini Wah gue pusing nih Antara Kelton Johnson Atau Andrew Wiggins Tapi gue akhirnya Leaning towards Andrew Wiggins Karena dia mencetak 40 poin 8 rebound Dan juga 4 assist Menurut gue Impact yang dibuat Sama dia besar sekali Dan lawannya lebih susah Memphis Grizzlies Sedangkan hari ini Kelton Johnson Berhasil mencetak 23 poin Dan juga 21 ribuan Menurut gue Luar biasa juga Stats yang punya Kelton Johnson Di NBA Fantasy Pasti happy banget Hari ini So timeout gang Itu dulu Untuk timeoutnya hari ini Wah kemarin timeoutnya sepi banget Yang nonton Hanya 5 ribuan saja Yang nonton Ada apa ini Gue juga agak bingung Tapi semoga hari ini Akan lebih banyak Dan akan lebih pick up Dan seperti gue bilang Seperti biasa Kalau kalian ingin dukung channel ini Cara yang mudah sekali Kalian tinggal menonton Video ini secara full saja So once again Timeout gang Thank you so much Dan hopefully I will see you guys At 5 today Saat gue live chat And jangan lupa untuk like And jangan lupa untuk comment And I will see you guys later Thank you so much And peace Thank you so much Thank you so much